Intro Presiden Jokowi Dodo kembali melakukan kunjungan kerja ke PT Pindad Dalam kunjungannya Jokowi menargetkan Pindad Tembus di posisi 50 terbaik sebagai perusahaan pertahanan dunia Jokowi bersama Menteri Pertahanan Menhan mengapresiasi perkembangan produksi Pindad yang cukup pesat Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi bersama Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto dan jajarannya selasa siang Melakukan kunjungan ke PT Pindad di kota Bandung Jokowi melihat-lihat produksi kendaraan tempur yang dimiliki oleh Pindad Usai melihat-lihat hasil produksi Pindad, Jokowi mengatakan targetkan Pindad tembus di posisi 50 terbaik sebagai perusahaan pertahanan dunia Sebelumnya, tahun 2022 Pindad sebagai perusahaan pertahanan berada di posisi 79 di dunia Diperkirakan tahun ini sudah masuk ke angka 60 dan 2025 nanti diharapkan masuk top 50 sehingga progres terlihat Jokowi pun mengapresiasi kemenahan yang rutin memesan hasil produksi Pindad Pindad sebagai perusahaan pertahanan itu rankingnya di 79 tahun 2022 Kita berkirakan tahun ini sudah masuk ke tahun 2024 kita berkirakan akan masuk ke angka 60 Tetapi 2025 kita sudah masuk ke top 50 ini Jadi, progresnya kelihatan dan tahu kita lihat hasil produksinya Sangat bagus dan pendapatan dari Pindad sekarang per tahun dan berapa? Itu apakah kalau kita secara domestik ini kita sudah supply senjata pistol dan lain-lain bagaimana yang ekspor? Yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini kita sudah ekspor amunisi kita Kita ekspor senjata, pistol dan ada beberapa negara yang minta kendaraan-kendaraan Kalau munisi saja, itu satu bulan kita mengirim dua kontainer Jadi cukup banyak ya saat ini dan permintaan amunisi, eh sorry, senjata dan pistol Walaupun kuantitasnya belum banyak, tetapi rutin ada Saya tidak sebut negaranya, tetapi paling tidak ekspor Pindad itu secara revenue akhirnya ditangani Untuk para pati, kemudian para pamen dan para juridik Harganya berapa sih? Untuk harganya kompetitif lah Saya belum bisa bicarakan karena ini kan terkait kontra kita dengan petaanan Kita belum jual ke swasta, tapi next kita akan masuk ke swasta Akan impor juga, eh ekspor juga keluar Kenapa enggak? Sudah banyak permintaan, tapi saat ini kita coba memenuhi dulu kontrak dari mana Itu 5.000 jenis itu targetnya kapan ya Pak? Targetnya? Tahun berapa Pak katanya Pak? Dua tahun Dua tahun ini ya Pak? Tahun ini kita akan tampil 5 Oktober kurang lebih 50 jenis Setelah itu kita mulai memproduksi, satu tahun kita perkirakan 1.500 jenis Sementara dirut PT Pindad, Abraham Moshe mengatakan Paling banyak pemesanan saat ini dari Menhan Artinya sebuah prospek peluang yang dimanfaatkan oleh untuk dalam negeri Sementara mengekspor amunisi ke Amerika Serikat Setiap bulannya Pindad mengirim dua kontainer berisi amunisi Seperti diketahui selasa pagi, Jokowi melakukan kunjungan menggunakan kereta cepat dari Halim Menuju Tegal luar Dan dilanjutkan mengunjungi PT Pindad bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!